Pada seri panduan untuk pemula kali ini, kita akan coba menginstall WPS Office dan simbol ekstranya. Pertama-tama kita akan mengunduh dulu menggunakan Mozilla Firefox. Di kolom pencarian, ketik wps-community.org slash download selalu tekan enter. Gulung ke bagian bawah, saya akan pilih yang 64. Pada kotak konfirmasi, pilih simpan berkas lalu klik OK. Tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhan selesai. Tergantung kecepatan komputer kamu ya. Setelah selesai, kita buka folder unduhannya. Klik kanan lalu buka dalam terminal. Kita akan install dengan mengetikan perintah sudo spasi dpkg spasi minus i lalu nama filenya dan tekan enter. Masukkan password lalu tekan enter. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. kamu bisa langsung menjalankannya dari terminal dengan cara mengetikan wps lalu tekan enter. Klik I accept. Klik I accept. Ya. Nah, ada pesan error nih. Nanti di beberapa detik ke depan kita akan bahas solusinya. Buka terminal dengan cara mengetikan terminal lalu tekan enter. Kita masuk dulu ke cdtmp. Lalu kita cloning repositorynya. Tekan enter. Masuk ke folder ttfwps font. Ketikan sudo bus spasi install.sh. Pada konfirmasi tekan Y lalu enter. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Sekarang saya akan coba menjalankan dan melihat apakah masih ada pesan errornya. Saya akan coba ketik. Satu. Dua. Tiga. Dan saya tambahkan tanda checklist. Dan berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga harimu menyenangkan. episode 001. Tunggu nonton video ini. Sini. 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 Terima kasih.